Halo para petani dan pecinta pertanian, selamat datang di saluran kami yang penuh inspirasi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi keberhasilan dalam pertanian. Jika kalian menyukai konten-konten kami, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menyukai video ini dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dalam dunia pertanian yang semakin inovatif, upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara yang ramah lingkungan semakin penting. Salah satu pendekatan yang mendapatkan perhatian adalah ekstrasi mikroba dari tanah sehat. Ekstrasi mikroba dari tanah sehat adalah metode untuk memperoleh mikroorganisme yang bermanfaat dari tanah yang memiliki ekosistem yang seimbang dan kondisi yang baik. Mikroba ini dapat berupa bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain yang mendukung kesehatan tanah dan pertumbuhan tanaman. Langkah-langkah dalam ekstrasi mikroba dari tanah sehat yang pertama yakni pemilihan lokasi tanah. Memilih lokasi yang tepat adalah langkah awal. Pilihlah area yang sehat, bebas dari paparan pesticida, dan memiliki pertumbuhan tanaman yang baik. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan, termasuk wadah steril, misalnya ember atau bak plastik. Air bersih atau alat pengukur dan sarung tangan, pastikan semua alat itu steril untuk mencegah kontaminasi. Yang kedua, pengambilan sampel tanah. Ambil sampel tanah dari beberapa titik di area yang Anda pilih. Usahakan untuk mengambil dari berbagai kedalaman dan jenis tanah. Pilihlah area tanah yang sehat dan produktif sebagai sumber mikroba. Hindari air yang terkontaminasi oleh pesticida atau bahan kimia berbahaya. Dengan menggunakan alat pengukur, ambil sampel tanah dari beberapa titik di area yang telah Anda pilih. Usahakan untuk mengambil sampel dari berbagai kedalaman tanah. Yang ketiga, pembuatan larutan ekstrasi. Campurkan sampel tanah dengan air bersih dalam wadah steril. Larutan ini akan mengeluarkan mikroba dari tanah. Tuangkan air bersih ke dalam wadah steril. Jumlah air yang Anda gunakan sebaiknya cukup untuk mencakup seluruh sampel tanah. Larutan ekstrasi ini akan digunakan untuk mengeluarkan mikroba dari tanah. Yang keempat, pencampuran dan penyaringan. Campurkan sampel tanah yang Anda ambil dengan larutan air dalam wadah. Biarkan campuran tanah dan air itu mengendap selama beberapa jam. Lalu saring larutan untuk memisahkan mikroba dari tanah. Gunakan kain saring atau saringan kertas untuk menyaring larutan. Pastikan tanah tercampur merata dengan air. Hal ini akan membantu mikroba berpindah dari tanah ke dalam larutan. Tujuan ini adalah untuk memisahkan mikroba yang sudah terlepas dari tanah. Yang kelima, yakni pemanenan mikroba. Setelah proses penyaringan, Anda akan mendapatkan larutan mikroba yang mengandung mikroba dari tanah. Larutan ini dapat disimpan dalam wadah steril, seperti botol atau ember kedap udara. Pastikan untuk menjaga kebersihan wadah dan tutupnya. Setelah beberapa hari, Anda akan melihat perkembangan mikroba dalam larutan. Mikroba ini bisa dilihat sebagai endapan atau warna yang berbeda. Endapan ini adalah kumpulan mikroba yang dapat Anda gunakan sebagai agen hayati. Penting untuk menjaga kebersihan dan sterilitas selama seluruh proses ekstrasi. Kontaminasi dapat merusak hasil akhir dan membuat agen hayati menjadi tidak efektif. Yang keenam, yakni pengaplikasian agen hayati. Anda dapat mengambil sebagian endapan mikroba yang dihasilkan dari larutan untuk menggunakannya sebagai agen hayati. Aplikasikan endapan ini pada tanah di sekitar akar tanaman atau campurkan dengan air untuk penyiraman. Memilih sampel tanah yang tepat adalah langkah kritis dalam proses ekstrasi mikroba. Sampel tanah yang baik akan menghasilkan agen hayati yang kaya akan mikroorganisme bermanfaat. Berikut adalah beberapa lokasi yang mungkin bagus untuk mengambil sampel tanah. Yang pertama, kebun atau kebun sayur. Area kebun atau kebun sayur yang produktif biasanya memiliki tanah yang kaya akan mikroba. Tanah ini seringkali telah terpapar dengan bahan organik dan nutrisi yang mengandung pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya, tanah yang tidak terpapar pesticida. Hindari mengambil sampel dari area yang baru saja terpapar pesticida atau bahan kimia berbahaya. Cari area yang tidak terpapar zat-zat tersebut agar mikroba yang ada tidak terkontaminasi. Yang ketiga, tanah di bawah tanaman sehat. Area di bawah tanaman yang tumbuh dengan baik dan sehat adalah tempat yang bagus untuk mengambil sampel. Tanaman yang sehat sering menandakan bahwa tanahnya memiliki keseimbangan mikroba yang baik. Selanjutnya, yang keempat, area kompos. Jika Anda memiliki area kompos di kebun atau di taman, tanah di sekitarnya dapat menjadi sumber mikroba yang kaya. Mikroba sering berkembang di dalam kompos dan mengambil sampel dari sekitarnya dapat memberikan agen hayati yang bermanfaat. Selanjutnya, di lahan pertanian organik. Lahan pertanian organik cenderung memiliki kandungan mikroba yang lebih tinggi karena menghindari penggunaan pesticida dan bahan kimia sintetis. Area seperti ini sering menjadi tempat yang baik untuk mengambil sampel. Yang terakhir, area yang tidak terkena polusi berat. Usahakan untuk menghindari mengambil sampel dari area yang terkena polusi berat atau pencemaran lingkungan. Tanah yang terkontaminasi polusi mungkin memiliki mikroba yang tidak sehat. Pastikan untuk mengambil sampel dari berbagai titik yang berbeda di area yang Anda pilih. Ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesehatan mikroba dalam tanah. Ingatlah bahwa kualitas sampel tanah sangat mempengaruhi kualitas agen hayati yang Anda hasilkan. Pengambilan agen hayati dari tanah dapat dilakukan dari lapisan permukaan tanah atau lapisan yang lebih dalam. Tergantung pada tujuan dan jenis mikroba yang ingin diekstraksi. Berikut penjelasannya. Lapisan permukaan tanah itu pengambilan agen hayati dari lapisan permukaan tanah umumnya mencakup kedalaman sekitar 0 hingga 15 cm dari permukaan tanah. Lapisan ini seringkali paling kaya akan bahan organik, mikroba, dan nutrisi karena paparan langsung terhadap pengaruh organisme, tanaman, dan bahan organik seperti serasa. Pengambilan dari lapisan permukaan tanah cocok jika Anda ingin mendapatkan mikroba yang terlibat dalam dekomposisi bahan organik, penyerapan nutrisi oleh tanaman, dan proses biologi di dekat permukaan tanah. Yang kedua, lapisan lebih dalam tanah. Jika Anda ingin mendapatkan mikroba yang lebih terkait dengan proses di dalam tanah atau memiliki dampak pada perakaran lebih dalam, Anda mungkin ingin mengambil sampel dari lapisan yang lebih dalam, seperti 15 cm hingga 30 cm atau lebih. Lapisan ini dapat memberikan informasi tentang komunitas mikroba yang mengandung pertumbuhan akar dan sirkulasi nutrisi di kedalaman yang lebih baik. Pengambilan dari lapisan lebih dalam umumnya itu lebih relevan jika Anda ingin mengeksplorasi mikroba yang berperan dalam perakaran, Fiksasi nitrogen atau interaksi tanah dalam sistem akar. Penting untuk mempertimbangkan tujuan Anda dalam ekstrasi mikroba saat memilih lapisan tanah yang akan Anda ambil. Manfaat ekstrasi mikroba dari tanah sehat Yang pertama, manfaatnya adalah dapat meningkatkan penyerapan nutrisi. Mikroba yang diekstraksi dari tanah sehat dapat membantu tanaman menyerap nutrisi dengan lebih baik, meningkatkan pertumbuhan dan kualitas hasil panen. Manfaat yang kedua, yakni perlindungan dari penyakit. Beberapa mikroba itu memiliki sifat antagonis terhadap patogen tanaman, membantu melindungi tanaman dari serangan penyakit. Manfaat yang ketiga, peningkatan struktur tanah. Mikroba seperti bakteri Rhizobium itu dapat membantu meningkatkan struktur tanah melalui fiksasi nitrogen, mendukung pertumbuhan akar yang sehat. Ekstrasi mikroba dari tanah sehat adalah langkah menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan alami. Dengan memanfaatkan mikroba yang bermanfaat dari ekosistem tanah, kita dapat meningkatkan produktivitas tanaman tanpa merusak lingkungan. Proses ekstrasi mikroba memberi kemanfaat besar bagi pertumbuhan tanaman, dan dengan pemahaman yang tepat, petani dapat mengintegrasikan agen hayati ini ke dalam praktek pertanian mereka. Semoga informasi yang kami bagikan dapat membantu kesuksesan pertanian Anda. Jangan lupa untuk mencoba dan menerapkan tip-tip tersebut dengan bijak. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan dukungan dengan menyukai video ini dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jika ada topik atau pertanyaan seputar pertanian yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan sukses dalam pertanian kalian. Salam bertani dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!